Pertama, nama saya Amri Pinam, saya bekerja di PT Musimas sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, itu seorang guru. Pertama, nama saya Sarwono, umur saya 51 tahun, berasal dari tebing tinggi, dan sekarang saya bekerja di PT Musimas sebagai operator peking olin. Nama saya Sairan, dan saya mulai bekerja di PT Musimas tahun 1989. Saya di situ ditugaskan oleh perusahaan jaga genset di PT Ringo-Ringo. Nah, di situlah saya menjenjang karir sampai tahun 1994. Saya dipindahkan ke Pekanbaru jadi chip mekanik. Terus saya bekerja, di situ ada kemauan saya ingin belajar-belajar dan belajar terus. Kebetulan perusahaan mendukung kemauan saya, maka saya bisa dijadikan mekanik hingga sampai menjadi seorang askep sekarang ini. Dan di tahun 2017, bulan Juli, saya dianugerahi seorang anak. Dan di situ pula lah saya diangkat oleh PT Musimas sebagai karyawan tetap. Dan saya sangat bersyukur. Begitu bertambah tanggung jawab saya sebagai ayah, maka bertambah juga lah pendapatan saya untuk mencukupi kehidupan keluarga saya. PT Musimas juga memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang nggak mampu, ataupun siswa-siswa yang berprestasi. Anak saya yang kedua, yang bernama Septya Dharma, sekarang kuliah di Universitas Medan Arya. Alhamdulillah dapat beasiswa dari PT Musimas. Bersyukur meringankan beban keluarga saya. Pertama saya nggak kebayang sih punya anak dapat beasiswa dari Musimas. Itu suatu kebanggaan bagi saya sendiri tuh Pak. Kalau saya tidak bekerja di PT Musimas, kemungkinan ekonomi saya dan anak-anak saya belum tentu bisa menjadi seorang sarjana, Pak. Anak yang pertama saya, saya modali usaha dia di bidang alat berat. Ya, anak saya yang kedua sekarang alhamdulillah jadi seorang guru di PT Musimas. Dia bisa mandiri sekarang, alhamdulillah. Ada satu anak angkat saya yang saya biayai, sampai dia sekarang selesai kebidanan dan sekarang bekerja di PT Musimas. Dari hasil kerja saya di PT Musimas, saya bisa beli rumah yang di rantau perapat, juga di pekan baru. Terus terang, semua itu berkat PT Musimas saya bisa seperti ini. Ketika anak saya lahir, ya saya selaku ayah ya bangga. Apalagi anak pertama di umur satu tahun, Anak ini kok belum ada berbicara, bilangkan mama ataupun bapak. Di situ kami merasa ada kecurigaan terhadap anak. Apakah dia pendengarannya kurang, Ataukah memang dia tenggorokan yang ada yang bermasalah, Atau lidah yang ada yang bermasalah seperti itu. Pas saya pulang kerja di sore hari, Begitu nyampe di rumah, Posisi anak saya tadi lagi membelakangi ke motor. Dan ketika itu saya pengen tahu, Apakah anak ini mendengar atau tidak. Saya bunyikan kelakson, dia tidak merasa penuh sama sekali. Di situlah saya sama istri lebih yakin bahwa saya memang anak itu, Dia nggak bisa berbicara karena dia belum bisa mendengar. Setelah kami bawa ke rumah sakit, memang benar. Ternyata memang telinganya yang bermasalah. Itu dokter menghancurkan untuk memasang alat implant lewat operasi, Dan memakan biaya ya ratusan juta lah. Sedihnya ya luar biasa lah Pak. Dan ketika itu kami tidak membeli kedana, Dan untungnya ada bantuan dari musimas. Seandainya kemarin itu bantuan dari musimas tidak ada, Ya mungkin tindakan untuk operasi untuk anak saya tidak akan terjadi. Baik dari musimasnya, Ataupun dari rekan-rekan kerja saya, Semua memberikan bantuan yang semampunya untuk mengobatin pendengaran anak saya tadi. Setelah dia selesai dipasang alat, Ternyata dia harus juga ikut terapi, Untuk mengejar ketertinggalan komunikasi dia, Selama tiga setengah tahun belum bisa mendengar. Makanya dia harus juga setiap minggu minimal terapi satu kali, bahkan dua kali. Nah untuk terapi di Malang, Anak saya sudah menjalani selama tujuh bulan. Setelah terapi, ya Alhamdulillah sudah mulai merespon lah. Ya, setelah mendengar anak itu bisa mengucapkan ayah, Motivasi saya untuk menyokolahkan dia, Artinya untuk menerapi dia semakin bertambah. Artinya tidak sia-sia perjuangan saya, Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Musimas, Baik dari guru, estet, bahkan ke HO, Ikut semua membantu beban-beban yang saya miliki. Mungkin kalau tidak dengan bantuan tersebut, Saya tidak dapat memasang alat bantu dengar untuk anak saya. Ini siapa? Mama. Mama. Ini siapa? Ale. Oh, Ale. Karyawan-karyawan semua di sini, ya, Kayak keluarga baik-baik, ya. Makan bersama, bercanda bersama, ya kan. Sering ngobrol bersama. Itu membuat saya betas ini, Bahkan enggak terasa pun. Sampai sekarang sudah 34 tahun saya kerja di sini. Yang paling terkenang saya dikerja di PT Musimas, Waktu saya diangkat menjadi seorang staff. Disitulah berubah ekonomi saya, Sampai saya bisa selesaikan anak-anak saya, Sampai ke jenjang sarjana, Saya sangat bersyukur sekali, Pak. Karena kayaknya sih tidak mungkin, gitu sih. Tapi karena saya ada kemohon belajar, Disitulah perusahaan memberikan kepercayaan kepada saya pada waktu itu. Pokoknya enggak bisa dibilanglah, Saking bahagianya saya bekerja di PT Musimas ini, Pak. Saya sejuk syukur, Saking senangnya, gitu. Harapan untuk PT Musimas, Bisa membantu karyawan-karyawannya, Supaya bisa sukses seperti yang saya alami saat ini. Selamat ulang tahun PT Musimas yang ke-50, Supaya bisa maju, makmur, dan jaya ke depannya. Selamat ulang tahun PT Musimas yang ke-50, Semoga tambah sukses, tambah maju. Semoga program beasiswanya tetap berlanjut. Dan terakhir kalinya, Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk PT Musimas yang ke-50. Semoga tetap jaya, Tetaplah memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih telah menonton!